Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Nabi Musa menamparkan malaikat maut hingga bola matanya pecah Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Nabi Musa alaihi salam tercantum dalam 25 nama-nama Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran Berdasarkan urutan, beliau berada di urutan ke-15 Beliau adalah satau Nabi yang diutus oleh Allah kepada kaum Yahudi Di antara watak yang dimiliki Nabi Musa, beliau merupakan sosok yang sangat spontan ketika bertemu dan memperlakukan orang lain Lalu, ada kisah menarik tentang Nabi Musa dan malaikat maut Kisah ini dituliskan dalam riwayat muslim dari Abu Hurairah Dalam hadis tersebut disampaikan bahwa Allah SWT telah mengutus malaikat maut kepada Nabi Musa dalam wujud seorang pria Dia meminta Nabi untuk memenuhi panggilannya Melalui malaikat maut, Allah juga menyampaikan bahwa ajalnya sudah dekat dan saat kematiannya akan segera tiba Namun, sebagai sosok yang sangat tegas, tidaklah mengherankan saat sudah didatangi oleh malaikat Nabi Musa langsung menamparkan wajah malaikat tersebut hingga matanya terpecah Maksud dari mata di sini adalah mata malaikat yang kala itu sedang dalam wujud seorang pria Sebab, jika bukan dalam wujud manusia, pasti Nabi tidak akan bisa menamparnya Sesudah mendapat tamparan dari Nabi Musa, malaikat maut pun kembali kepada Allah dan mengadukan hal yang barusan terjadi Kemudian, Allah segera mengembalikan penglihatannya dan memerintah untuk kembali menemui Nabi Musa Guna meminta meletakkan tangannya di atas punggung sapi jantan Ia menghitung bulu-bulu sapi yang tertutup oleh tangannya Setiap bulu yang tertutup dihitungnya sebagai tambahan usia satu tahun Alhasil, tambahan usianya sebanyak bulu sapi yang tertutup oleh tangannya tersebut Namun, Nabi tidak mengambil tambahan usia itu Andai ia melakukannya, niscaya ia masih hidup hingga sekarang ini Walau demikian, dikabarkan bahwa setelah tambahan usianya itu tetaplah kematian Nabi Musa memilih kematian dalam waktu dekat Sebab, tidaklah para Nabi, Rasul, dan orang-orang soleh berada di sisi Allah Kecuali lebih baik dan lebih kekal Jika arwah para syuhada itu diibaratkan dengan burung-burung yang terbang di taman surga Memakan buah-buahnya dan meminum air sungai yang ada di dalamnya Berlindung di bawah lampu-lampu yang bergantung di bawah langit Arasi Al-Rahman Maka kehidupan para Nabi dan Rasul di sana tentu lebih dari itu Tidak bisa dibayangkan, bagaimana keadaan Musa jika masih hidup hingga hari ini Ia akan terus mendapat ujian dan beban hidup Artinya, keberadaannya di dunia sebagai negeri ujian dan kehancuran Tidak akan lebih baik ketimbang keberadaannya di surga dan rahmat Allah Bersama para Nabi dan Rasul yang lain Namun, sebelum kematian, Nabi Musa memohon kepada Allah Agar nyawanya dicabut dekat tanah suci Baitul Maqdis hingga sedekat lemparan batu Baitul Maqdis merupakan tanah yang disucikan oleh tiga agama Samawi Yaitu Islam, Yahudi dan Kristen Permohonan itu menunjukkan betapa cintanya Nabi Musa kepada tanah suci itu Bahkan, dikubur pun ingin didekatnya Tetapi, Nabi tidak meminta Allah agar mencabut nyawanya tepat di dalam tanah suci itu Sebab dirinya tahu bahwa Allah mengharamkan tanah tersebut pada generasi yang dijatuhi balasan atas ketidaktaatan mereka kepada Allah saat diperintah untuk memasukinya Malahan mereka berkata Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya Selagi mereka ada di dalamnya Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu Dan berperanglah kamu berdua Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja Quran Surah Al-Ma'idah ayat ke-24 Allah pun mengabulkan permohonan Nabi Musa alaihi salam Rasulullah sallallahu alaihi wasalam mengabarkan bahwa kuburannya berada di tanah suci Baitul Magdis Tepat di serambinya yang ada pada gundukan pasir Ditambahkan dalam riwayat itu Andai berada di sana Beliau pasti telah memperlihatkannya kepada para sahabat Demikian kisah yang saya sampaikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Amin, Yarokbal, Alamin Terima kasih telah menonton!